jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya oke cuy kita masuk ke game yang kedua Aura versus Rebellion di week kedua di ketiga ya guys ya sekali lagi mungkin terakhir kita kosek lucuy kita kosek lucuy suaraja biar aman terkendali ya Oke aman aman tapi ternyata itu puter jauh puter balik dia salah kayaknya salah salah lo kok saya lewat sini loh ini delaying lagi sih ya betul-betul ngeganggu banget tapi balik kembali ngeliat lecap antara kedua belakangnya iya ini kars capek nggak sih mukulin dulu capek banget jatuh ya apalagi kalau nanti ada berubah kan ya dari Aura mereka tidak terlalu mengincar berarti ya cukup melakukan speedpush tapi untuk metode Prato bikinnya orang mereka bakal strong banget ya ternyata berhasil Oke guys ya sabar 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 belum sama-sama level 4 sedangkan hijau ini Aran betul-betul memberikan zoning out terhadap cars lipar eskri enggak tuh oke dengan basic common emblem yang dipaket emblem cuy emblem cuy yang lebih membuat dia jauh sustain juga dan bahkan ya wihnya bagaimana agresifnya ya wih keautan blue waduh berani buat langsung ditabrakin begitu saja mereka berdua mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Vincent satu rotasi yang sangat berbeda di awal game yang kedua ini Vincent masih berhasil selamat masuk ke dalam satu inotaran yang dia punya oke ya dan tiga bisa badai gesya yang dibawa Aura itu ada di Aran tadi ada Yahweh ada Gugun pun menggunakan basic common emblem jadi mereka menetap dari astal sphere dengan regen yang diperoleh dari basic common emblem Iya karena mereka enggak ada healer kan betul tapi mereka punya regen setidaknya ya oke itu adalah jawaban juga yang dibawa tapi ini waduh ditelan itu pasti kenyak banget namun sekarang kita lihat akan ke arah gua balik-balik 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 untuk sekarang malah arannya hilang dengan sangat cepat lagi memberikan waktu untuk armel makhluk itu iya satu buah detonan soal kam yang menuju ke arah X-Silen yang biasanya kita ngelihat ordin predikson 8911 cuy langsung melahap jangglarnya ya tapi ada kesempatan buat masuk tadi kalian dan bahkan banyak yang bisa dilahap pilihan terlalu banyak terburu-buru sekarang ya karena ya mau makannya kemanapun juga tetap mereka akan tebal dan nggak bakal langsung tumbang hai sebelumnya boleh-boleh nih orang udah walau jual lo kena juga di belakang yep dan kali ini kayaknya dip bersih kuku ya wainin jangglenya puter balik lagi sampai situ dia dan Yahweh berusaha untuk bisa pulang berusaha untuk bisa kaburnya tersebut belok lagi masih ingin lebih kayak jadi Ya Way Wai 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 Wai哪裡 kombo yang sepertinya tadi tidak diduga oleh auditssi kombo-kombo si Aura dengan tarifing efek walcharts walcharts nya juga ketimbang Lord gimana banyak ya iya bapak telur langsung tapi ya kalau ngerti kadang-kadang NT sekarang dengan zoning melakukan oleh yaoi eh dan bahkan juga punya mobilitas ekstra asyik-sama cuy di game kedua cuy untuk sementara waktu memang aura RBL wilayah dari Rebellion oke dan masih menunggu juga untuk para turtle yang selanjutnya ini betul-betul total lakukan pergerakan secara luas saya selalu ada screening selalu ada mirroring bahkan untuk adanya farming yang dilakukan lebih sedikit perlama jangkau disuruh putar balik di lehabis-habisannya oleh yaoi 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 nginti yaoi got masih berputar-putar menunggu drog yang baik mengisahkan yaoi dibagi belaka tapi yaoi coba masuk lagi pokoknya terlalu akan hidih di 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 wah dapat coy dapat Cuya Widyo siapa yang berkat terkena sedikit lagi asmi tersisa tapi baru saja tombol langsung emgila dapatkah bahksia dapat eh gugunnya wah gila gila mundur 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 diambil 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 lagi dengan satu wajab reka-reka cuya wujuy ternyata kepancing perpulunya dapet ya sekali lagi delay dari level 1 cuy perbedaan retribution untuk Vincent tapi ya balik lagi disini harus juga susah banget untuk bisa melakukan rotasi dipegangin terus-terusan dan ternyata pergantian dari segi gameplay gold lane-nya dibiarkan anteng aja nih karena pede ya kabuki punya BMI dia bisa kabur juga source escape-nya banyak pegang purify oke tapi lagi-lagi yawinya ini betul-betul menemani Vincent iya baik deh iya banget iya tapi ternyata ada binwan puri membuat dirinya untung pakai power steering coba kalau tidak buset menabrak power steering aduh sedikit sedikit bisa menumbangkan karau tertarik di dari atas tapi lihat bagaimana kali ini dari bagian atas mau kalah jalan dia udah langsung cut 1 yang ada di depan base karet wah wah gila baksyia op kali cuy baksyia cuy gugun wah dapat lagi wajat yawi masih selamat masih selamat juga tapi detonas welcome yang ternyata ini mencoba untuk commit ke arah frontliner dari aura masih belum ada follow up aura benar-benar diganggu mau pulang pun didelay yawi ilah itu orang mau pulang dijagai security complex apa gimana sih yawi patroli lagi patroli bangunin bangunin lagi mejeng di gang musuh ini yang membuat akhirnya space tercipsa untuk aura yawi ya space bagi kabuki di bagian top yang gak bisa diganggu sama sekali levelnya juga sudah mulai unggul jauh dan bahkan yawi terlihat leluasa untuk selalu bisa bergerak karena di belakang di belakang dari yawi kalau memang dia follow up dengan wild charge itu di belakangnya ada baksa shield unite yang selalu ready untuk bisa temen yawi ente kadang-kadang ente bentuk dalam tubuh dari barat setelah menelani yawi tadi batu bongkahan batu malah giginya yang patah juga ya pas yawi keluar nsp-nya gak kurang di tepian dinding dudududu apalagi kan ada tambahan region nsp dudududu bawakannya juga ya dia bawanya basic common emblem makin kenceng kenceng dia healnya alih populung 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 dan betul-betul ya bukan cuman sekedar nemeninnya aja ya presensinya aja udah bikin ganggu loh karena kita gak tau ya kapan nanti tiba-tiba wild charge keluar dari yawi ya ini mah kita kalau di ring jungler kita ketemu romer kayak yawi gini mah capek capek nih mah wah ada apalagi nih kira-kira nih ya itu liat yawi teriak semua tapi lord udah muncul nih aran masih melakukan zoning out terhadap Vincent agar tidak masuk gila cuy dari slow dan juga di ria gesia power spike sih reload kalau ngeliat 2 hero yang cukup scaling 61 cuy jangan keadaan yang terancam kayak gini gak bisa berbuat banyak juga ini hanya di zoning saja menegak semiranya kesya waaah gila kabuki 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 wah 1 hit bmi balik balik guys ya di atas harus menjaga dulu karena lord besarnya versama ya namun ada konsil yawi akan kamu mengulakan wajah sekarang ada bari udah hasil kewakan tapi yawi ditembak begitu saja cukup atasnya hancur tinggal hancur cuy hanya lontama ya 10 menit tersisa 3 best red minute dari lebelian 6 banding 1 dan ya tinggal 13 sudut cuy yang membuka tinggal 13 sudut nt kadang-kadang nt selagi ada dinding aku kuat kalau bisa semuanya jadi dinding aja biar karena percaya karena ada game fact by gopay nih di mpl season 12 cloud menjadi most big hero dari kabuki dengan 10 kali stick dengan average gold per menitnya 783 dan kedia ratio di 4,83 iya gede coy dan yaudah sisanya tinggal jadi frontliner aja dan ngebuat dari kabukinya free waaah 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 wih membentuk apa nih mereka nih heeey membentuk huruf V kalau liat Yovie dari rebellion ya betul asik nih hmm boleh tapi memang sebegitu menyebang ditek-ditek cuy cuy ini gak ada yang bisa manis masalahnya kalian liat sendiri sebenarnya ini ya liat dari HP-nya si Yowie aja dia bisa nahan semuanya nanti dia di dia kembali itu udah ada penulang gitu penulang gitu tuh iya gak apa-apa nanti dulu gitu lah oke emang dijagain disitu maunya apa sih Yowie ya apa hehehe udah kemaleman ya ini gak bisa berat tapi ya dengan 3 PS4 yang tersisa mereka juga gak bisa berbuat banyak mereka cuma bisa buka vision dari bala batuan swelow oke dari item pulang gedeleha cuy dan juga satu Athena shield jadi ini tanker-tanker dari aura ini sudah aktif banget ya gluenya juga dari aran dominant size Athena shield untuk gugun wow udah punya guardian handblade armor mereka sudah hampir punya item lengkap untuk penahan damage yang diberikan dari rebellion iya dan sekarang dia cosplay jadi dinding di arah tersebut enak kali ya ini yaudah free aja gak bisa dikasih lewat juga bahkan kesempatan kontes aja gak ada gak ada lagi dan lagi menambah satu hasil untuk gugun ya satu penilaian untuk gugun yang jauh lebih baik lagi oke ini rasio dari lordnya jauh lebih tinggi lagi oke bener dan gugun juga baru masuk kan buat aura kayaknya ini nih pemain yang baru masuk dan sudah bisa langsung bersinergi dengan yawe di minggu yang pertama tapi di minggu yang kedua langsung dengan semuanya nyetel ya ini langsung stem ya semuanya ya setuju sih tapi ya memang mentalitas dari gugun juga kan dia pernah juara gel kan simbolnya dan apalagi di cover up dengan juara dunia gitu betul makin-makin lagi tapi ya betapa nyamannya jadi gugun kalau ada yawe dekat diom iya iya gugun numpang lewat numpuh masuk dan keluar lagi oke sejauh ini sebuah dapat dengan dapat cuy ditumpangkan namun jelang ditulang matikah mati ya apakah ini cuy wah gak bisa balik ya balik ya kabuki kabuki satu tukar satu antara kedua belah gold laner cuman ada celangan untung mati ya kecacat yang berarti untuk goldnya jadi gola ini mengembang coy dan sejauh ini juga dari republikan masih coba untuk bersabar dulu ya mereka punya defensive yang cukup kuat loh dengan adanya swelow di high ground yang sejauh ini mereka mendapatkan keuntungan lah sekitar 2300 karena tadi perbedaan dan real time victory rate victory rate 66 persen tapi masih cukup besar sih untuk Rebebio dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan ya masalahnya ketinggalan cukup jauh juga tapi kalau misalkan bicara tentang late game nantinya ini jangan lupakan 4639 coy masih belum tersentuh nih iya dan itu dia positioning yang bakal dicoba untuk dimainkan oleh Rebellion mau gak mau memang ya mereka harus bisa jaga jangan sampai swelow ini bisa langsung ke pick-off karena swelow adalah sumber dimana mereka akan bisa menahan swelow Rebellion dan membuka vision juga sih yang pasti tapi ya percoba sekarang sudah mulai diinvasi kembali Vincent hanya coba untuk mempertahankan stack-nya aja gak bisa lagi dia mau kontes mau maju bisa dipanis dan sementara ya tetap saya google farming lagi mereka akan menunggu untuk lord kembali dan masuk proses menunggu ya cuya ingin untuk endgame setelah mendapatkan alert yang ke tiga ini yang sudah muncul sekarang gimana setup sudah mulai dilakukan oleh gugun terlebih dahulu kembali patroli dilakukan harusnya dengan adanya perkirakan dari Yawit dan Vincent mencoba untuk merangsang masuk kali ini Rikars udah pakai kataan sudah gak mau beramal di dalam kerumunan dia mau sekalinya masuk dia ciptakan sebuah hasil yang baik namun terlihat 5 player yang memiliki oleh Rebellion perlahan tapi pasti mereka mulai merangsang masuk dan mencoba untuk bisa masuk ke dalam area dari lot gugun gugun dan balik lagi ke belakang tapi ESKL cukup jauh jaraknya tapi ada sedikit serangan yang dilakukan oleh Rebellion sehingga lortnya di reset nih karena kita mau lihat bagaimana aim dari astral sphernya swallow ini udah mulai ngeganggu gerak dari ESKL Oh iya dan ini lebih lama juga agak kurang menguntungkan untuk sana wah wah kembali lagi menempel karena di tinggal dia siap untuk bisa melawan pertempuran karena sekarang Aduh wild charge yang sudah dikeluarkan tapi Yowie menerima begitu banyak wah gila Kamu Ki dihancurkan pula itu para berbeda di sebuah pertempuran dimana aranya langsung ngezoning karena 4 player eternal cardnya tadi kena efek konsil ada satu anak Lord yang berjalan dan transparan iya tapi ya ini coba ya guys ya udah oke banget buat Aura ya coba untuk menghindari adanya nanti serangan kejut yang diberikan Minion Fury dan itu hal yang cukup baik sehingga kali ini Lord kembali jatuh ke tangan Aura mereka eksekusi yang bagus juga memang mereka menarget langsung ke romer hero tebal tapi ternyata bisa loh dipanis dengan bisa bernama ke satu dombo yang terjadi teman ada bunuhnya juga akan langsung lari ke bagian belakang ke zoning leket ke mana bunuhnya bener karena pasif dari split sebelumnya aja juga sudah ada di atas kepala dari Vincent cempat memang tidak diaktifkan oleh rodonya pakai cihar berdeges ya yang sedang berbaris menuju ke base milik dari Rebellion arahnya juga udah coba untuk kembali gangguin ya keberadaan dari seharusnya satu besar terutama harusnya akan lanjut dan Yawi menjadi sosok terdepan Kabuki BMI dikulau kewajar Wah gila Wah Kabuki masih punya satu purifaya membuat dirinya selama namun lotnya dibiarkan sendiri dan tidak ada yang bisa masuk tau lebih dalam lagi begitu 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 di tempat yang lain hei mah dia tidak akan selamat siap ini Lordnya beranak ya bawa anak tua dia lagi-lagi lagi-lagi Google dan juga Yawi yang terpiksa membuat aura mereka mengalami kesulitan untuk N di game yang kedua ini dan ini juga susah banget buat ngicil keberadaan Aran ya nt kena-kena dengan jenya dan dia harus menjaga posisi dengan cukup baik tapi kembali distraksi akan terjadi dengan adanya wave Minion yang super akan muncul di tiga lain yang berbeda nt kena-kena nt sebaiknya menunggu ya untuk purify yang sudah ready dari kabuki kata sangat-sangat diperlukan untuk menghindari minggu kedua hal yang ketiga ya sebetara rebellion mereka akan berusaha untuk menstabilkan kondisi mereka yang sebenarnya ini mereka sempel Indonesia dan 13 cuman minus mereka adalah hilangnya bestarat yang membuat mereka Aura versus Rebellion di game kedua ya jadi kalau misalkan enggak ada purify itu ketelan barat bisa ikut hilang udah pas juga ketelan 40 tadi udah dikejar juga dan sekarang ada kesempatan lah setidaknya untuk menghampiri purple buff milik dari Rebellion ya setelah dari tadi tadi dijagain habis-habisan pelanan pasti Rebellion mereka bisa-bisa untuk mengeksekusi bagaimana pergerakan dari awan masih masih sama-sama dah cuy sudah mulai masih masih tenang cuy sudah mulai berkurang sebenarnya etak-etak seperti itu dan replay kalau kita lihat di area top lane kali ini ini Yawi yang berusaha termasuk dibuka ternyata dengan adanya satu asal ekos ya masuk ya di belakang di bebas untuk memberikan jemaah gila kenapa dua promenor yang begitu tebal mudah untuk langsung rontok ada Minion video juga ya tadi di buka kena 2 Minion Suri masih berdiri kan mereka fokus untuk hero tapi BC masih ada gitu bestaretnya tapi ya kita akan melihat Lord yang ke-4 sudah muncul kali ini dan harusnya ini bakal bisa jadi kontes gak sih bisa banget nih karena memang wajib-wajib untuk di kontes Rebellion evolve Lord penting juga dan bahkan sampai dengan panik ke-20 seperti ini bakal susah untuk bisa dibalikan keadaannya kalau kontes ini tiga Lord udah nggak kontes bahaya ada belian mereka berhasil karena sekarang dari sisi leveling harusnya semua udah sama hanya tinggal bagaimana nanti tapi mereka menciptakan sebuah momentum membuat barisan pertahanan dan bagaimana cara mereka menyerang Yap tapi sepertinya kali ini Lordnya akan coba untuk ditarik ulur dulu nih sama Gugun di reset dan sepertinya ada trapping yang dilakukan tidak akan bergerak lebih jauh lagi sepertinya karena memang lane bawahnya ini udah mulai dipegang sama Khan dan tampaknya Kabupi juga menyadari ya akan hal tersebut jadi dia langsung di grup saja dengan Yahweh dipegangin sekarang buset itu dipegangin cuy tapi arat sendirian arat udah ditelan langsung saja limontain karai berbeda tapi arat belum menyerah arat masih gila dipegangin cuy jengkelnya arat mendapatkan tanpa ada yang tumbang ya karena mungkin karena dari player-player yang pilihan tadi udah mulai masukkan untuk orang-orang tidak ada Yahweh dan kabuki mereka cukup aware dan akhirnya mereka lebih berhati-hati lagi benar-benar di zoning tapi sama Aran iya bergantian sekarang Yahweh yang bakal jadi teror dimana Yahweh dan dan Aran kita tahu ya glu ini tebal banget dan tadi di atas welcome memang kit ke Aran belum bisa ada follow-up sama sekali karena HP yang terlalu tebal juga ya 96 cuy minit ke 21 ini bedanya duknya 6368 yang bakal coba untuk dikawal gugur 5000 ya terancion dia bakal coba untuk kembali menjadi satu tambahan garda terdepan Oke sementara ada tuh wajar Jako dek tadi untuk jadi wah berbeda di juga Garcia entekah entekah dikeluarkan tapi gila guys 20 kali ini untuk 20 nagabi ya